Pembelajaran Sains 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 tersebut atau pelannya suara 20 getaran per detik oke kalau sahabat saintis penasaran Pak Irwan akan memberikan contoh bunyi 20 sampai 20 ribu getaran per detik oke, simak baik-baik teman-teman, sediakan kupingnya dan kalau misalnya nanti tidak kuat mendengarkannya, silahkan jauhkan telinga, silahkan jauhkan telinga teman-teman dari sumber bunyi tersebut, oke, bisa? oke, check it out selamat menikmati selamat menikmati luar biasa ya teman-teman itu suaranya awalnya sih benar-benar pelan pelan, gak kedengaran ini yang bunyi apa ini bunyi apa, tapi makin kesini makin kesini, wah bikin pekat telinga nah, itu ya teman-teman contoh dari frekuensi 20 sampai 20 ribu getaran per detik gimana rasanya telinga teman-teman? oke, maaf ya kalau ada yang merasa kesakitan telinganya sahabat saintis alki telinga kita ini tertiri dari tiga bagian ada yang namanya telinga bagian dalam ada yang namanya telinga bagian tengah dan juga ada yang namanya telinga bagian luar nah, kalau kita perhatikan gambar yang ada disini teman-teman kita bisa melihat bagaimana perbedaan atau mana saja bagian-bagian luar mana bagian tengah dan mana bagian dalam nah, apa saja yang ada pada bagian tiga telinga ini dan fungsi-fungsinya buat apa oke, kita akan bahas satu per satu bagian yang pertama yaitu telinga bagian luar telinga bagian luar ini sahabat saintis dia terdiri atas daun telinga dan lubang telinga nah daun telinga ini dia berfungsi untuk membantu menangkap memusatkan suara yang masuk ke lubang telinga untuk disalurkan ke selaput gendang telinga sementara itu telinga bagian tengah dia terdiri atas selaput gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran selaput gendang sahabat saintis dia berfungsi menangkap suara dari lubang telinga lalu tulang-tulang pendengaran akan meneruskan dan memperkuat getaran suara getaran suara tersebut berasal dari selaput gendang menuju telinga bagian dalam nah ada satu informasi buat sahabat saintis bahwasannya pada telinga kita ini pada telinga tengah ini terdapat saluran yang menghubungkan telinga dengan pangkal tenggorokan yang disebut dengan saluran eustasius saluran eustasius ini sahabat saintis dia berfungsi untuk mengatur tekanan udara di dalam dan di luar telinga agar tetap seimbang bagian terakhir telinga sahabat saintis itu adalah bagian dalam yang terdiri atas rumah siput dan alat keseimbangan rumah siput sahabat saintis dia memiliki sel-sel saraf yang berfungsi sebagai penerima getaran suara dari tulang pendengaran nah getaran suara yang diterima ini nantinya dikirim oleh sel-sel saraf ke otak kita itulah sahabat saintis bagaimana proses telinga kita menangkap sebuah bunyi atau suara nah untuk lebih jelasnya Pak Irwan sudah menyediakan sebuah video yang Pak Irwan ambil dari youtube silahkan teman-teman saksikan bagaimana proses kerja dari telinga kita menangkap suara atau menangkap bunyi oke bagaimana videonya silahkan disaksikan dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas tetapi sebenarnya bagaimana kita menerima bunyi tersebut bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah bunyi diterima oleh gendang telinga sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara mengantamnya gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah di telinga tengah terdapat tiga tulang kecil yaitu tulang martil tulang landasan dan tulang sanggundi secara bersama mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam interaksi diantaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui cendela oval di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah sipu di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan ketika gelombang suara mengetarkan cendela oval cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel serambut yang halus sel serambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanya lebih lombol suara yang ditransmisikan oleh udara nah bagaimana sahabat saintis apakah semakin jelas setelah menonton video yang Pak Irwan sediakan barusan oke semoga dengan video yang Pak Irwan tayangkan tadi sahabat saintis bisa lebih jelas lagi memahami bagaimana cara kerja telinga menangkap sebuah bunyi yang ada di sekitar kita baik sahabat saintis alki kita tadi sudah melihat bagaimana cara kerja telinga kita menangkap sebuah bunyi itu merupakan petanda dari kebesaran Tuhan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala nah kita bayangkan saja bagaimana salah satu dari bagian-bagian telinga ini tidak berfungsi maka apa yang akan terjadi kita bisa saja tidak bisa mendengar dengan baik bukan seperti itu nah untuk itu sahabat saintis agar salah satu bentuk rasa syukur kita kepada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu sempurna yang begitu luar biasa indahnya yang begitu luar biasa multifungsinya salah satunya adalah kita menjaga telinga ini agar dia tetap sesuai pada fungsinya kita kita jaga telinga kita mendengar hal-hal yang baik mendengar bunyi mendengar suara yang baik kita jaga telinga kita dari hal-hal yang nantinya bisa membahayakan kesehatan kita dengan kita menjaga telinga kita mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang lebih bersyukur lagi nah baik sahabat saintis alti luar biasa sekali pelajaran kita pada video kali ini mudah-mudahan sahabat saintis bisa mendapatkan pengalaman pengalaman baru pelajaran pelajaran baru dari video yang Pak Irwan sediakan buat sahabat saintis nah agar Pak Irwan bisa melihat siapa saja yang sudah menonton video ini siapa saja yang sudah mempelajari video ini silakan sahabat saintis alti menuliskan kesimpulan apa saja yang sahabat saintis dapatkan dari video ini kesimpulan dituliskan melalui link google form yang sudah Pak Irwan sediakan di deskripsi di bawah ini atau silakan cek di google classroom nya nah sampai jumpa sahabat saintis alti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pemantulan dan penyerapan bunyi yang terdapat pada alam silahkan dipelajari terlebih dahulu di rumah masing-masing oke sampai jumpa kembali mudah-mudahan sahabat saintis tetap sehat-sehat saja di rumah sekian dari Pak Irwan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati